Sosok tersangka baru kasus gadis penjual gorengan, bantu pelaku lakukan ini. Hari ini, Sabtu, tanggal 28 September tahun 2024, jumlah tersangka bertambah. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir, dalam keterangan resminya, mengatakan tersangka baru berinisial MJ. Statusnya adalah mamak atau paman tersangka. Berbeda dengan IS, MJ terjerat pasal 221 KUHP atas dasar menghalangi atau merintangi penyidikan saat pihak kepolisian hendak menangkap IS. Dalam kasus ini MJ terbukti telah menyuruh IS untuk melarikan diri. Saat kami, pihak kepolisian, akan melakukan penangkapan. Ujar Kapolres dalam jumpa pers di Aula Tatyadaraka Mako Polres Padang Pariaman, Sabtu, tanggal 28 September tahun 2024. Awalnya dalam kasus pemerkosaan dan pembunuhan gadis penjual gorengan ini, MJ berstatus sebagai saksi. Setelah dilakukan penyidikan, melalui keterangan MJ dan IS dan saksi lain, pihak kepolisian menetapkan MJ sebagai tersangka. Pihak kepolisian sudah memastikan bahwa motif tersangka kasus gadis penjual gorengan adalah pemerkosaan. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan pihaknya sudah jelas motif utama IS adalah pemerkosaan. Motif utama sesuai keterangan tersangka dan keterangan saksi yang kami peroleh adalah pemerkosaan, ujarnya. Sejauh ini, untuk proses penyidikan pihaknya sudah memeriksa sebanyak 20 orang saksi sejak awal kejadian. Saksi itu terdiri dari keluarga korban, keluarga tersangka dan orang-orang yang melihat dan mendengar peristiwa tersebut. Setelah memastikan motif pelaku, Ahmad Faisal Amir menyebut saat ini pihaknya sedang mendalami apakah ada indikasi pembunuhan berencana dalam kasus ini. Proses penyidikan terus kami lakukan, semua informasi terbaru akan kami berikan pada masyarakat, tuturnya. Tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan di kayu tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat IS menggunakan cangkul yang didapat dari pondok kosong untuk mengubur jasad Nia Kurnia Sari. Cangkul itu, menurut Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir, didapat IS setelah menyeret korban ke lokasi yang akan digunakan untuk memakamkan korban. Jadi cangkul ini tidak tersangka persiapkan, tapi ia cari di pondok-pondok dekat lokasi hendak ingin mengubur korban, ujar Kapolres, Senin, tanggal 23 September tahun 2024. Cangkul tersebut digunakan IS menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, IS membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Pihak kepolisian kembali menemukan dua barang bukti baru dalam pengembangan kasus gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Senin, tanggal 23 September tahun 2024. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, Dua barang bukti baru itu antara lain, pacul yang digunakan oleh tersangka dan celana yang digunakan korban saat hari kejadian. Kedua barang bukti ini kami amankan, kemarin, minggu, sesuai dengan keterangan yang diberikan tersangka, ujarnya. Kapolres menyebut, barang bukti pacul diamankan pihaknya berjarak 400 meter dari lokasi tersangka menguburkan korban tanpa busana. Cangkul tersebut, menurut keterangan tersangka ia gunakan untuk menggali lubang sebelum memakamkan tersangka. Cangkul ini kata tersangka ia dapati di sebuah pondok kosong sebelum memakamkan korban, ujarnya. Sehabis digunakan, cangkul tersebut dibuang oleh tersangka saat sedang dalam perjalanan pulang ke rumah. Selain cangkul, pihak kepolisian menemukan celana korban sebagai barang bukti baru pendukung proses penyidikan kasus pemerkosaan dan pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Celana korban ditemukan berjarak 1,5 kilometer dari lokasi korban dikuburkan tersangka. Posisi celana tersebut tersangkut di pohon di aliran sungai. Ujar ini kata Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, Senin, tanggal 23 September tahun 2024. Sungai tersebut terletak di dekat lokasi pemakaman korban. Berdasarkan keterangan pelaku, celana tersebut ia hanyutkan. Melalui penemuan barang bukti baru ini, menurut AKBP Ahmad Faisal Amir bisa membantu pihaknya untuk mengungkap kasus ini. Kami masih terus melakukan penyidikan. Kami akan memperdalam semua informasi yang kami dapat untuk memperjelas kasus ini, tuturnya. Kakak dan ibu gadis penjual gorengan, Nia Kurnia Sari, 18, memberikan respons setelah pelaku pembunuh adiknya berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Kami dari pihak keluarga ingin pelaku dihukum mati atau dihukum seberat-beratnya, kata kakak Nia, Rini. Rini mengaku belum sempat melihat pelaku Issa diamankan, namun ia sangat ingin bertemu langsung dengan pelaku. Saya mau mencekik dan menamparkan wajahnya, ujarnya. Ia sempat datang ke kantor Polres Padang Pariaman, tetapi tidak dapat bertemu dengan pelaku karena sudah berada di dalam mobil. Setelah pelaku diamankan, Rini meragukan hanya ada satu pelaku dan mencurigai adanya pelaku lain yang terlibat. Mungkin penangkapan pelaku yang sudah dilakukan bisa membuat Nia tenang, tetapi masih ada tiga pelaku lainnya yang diduga terlibat, katanya. Ibu Nia, Ellie Marlina, juga merasa bersyukur karena pelaku yang diduga menghilangkan nyawa anaknya telah diamankan. Hukumlah seberat-beratnya, kalau bisa dihukum mati. Harapannya kalau dapat ditembak mati, harap Ellie. Sebagai orang tua, Ellie juga menduga pelaku lebih dari satu orang.